Kita ikuti informasi yang pertama, sebuah rumah di Ponorogo terbakar diduga akibat puntung rokok. Beruntung petugas damkar cepat datang sehingga api tidak sampai membakar seluruh rumah. Sebuah rumah di jalan Wonopringo, Ponorogo tiba-tiba terbakar membuat sejumlah warga dan pemilik rumah panik. Terlihat warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya serta membongkar atap rumah agar api mudah untuk dipadamkan. Beruntung sebelum api membesar dan menganguskan seluruh rumah, dua unit mobil pemadam kebakaran datang sehingga api bisa segera dipadamkan. Kepala Satol PP Ponorogo, Lili Selamat Roharjo mengungkapkan bahwa dugaan sementara kebakaran diakibatkan karena puntung rokok yang lupa dibatikan. Ini ternyata api belum besar dan bisa dipadamkan tidak sampai terjadi kebakaran. Nah informasi yang saya terima dari keluarga itu kemungkinan besar api itu berasal dari puntung rokok. Karena elektrik juga sudah putus, sudah tidak disambung. Jadi yang paling utama karena ya dari puntung rokok mungkin lupa mematikan terus ditinggal pergi atau tidur. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut sekitar 20 juta rupiah.